Timnas Indonesia U16 untuk sementara tertinggal 0-1 dari Vietnam pada babak pertama Piala AFF U16 2022. Indonesia hanya butuh hasil imbang untuk memunci status juara grupa Piala AFF U16. Namun hal tersebut tidak membuat arhan kakak putra dan kawan-kawan memilih bermain defensif. Squad arahan Bima Sakti coba membongkar pertahanan Vietnam sejak peluit babak pertama dibunyikan. Indonesia coba memainkan berbagai variasi serangan. Namun keeper Vietnam, Pam Din Hai bisa menghalau sejumlah umpan-umpan berbahaya yang diarahkan ke kotak penalti. Vietnam pun coba menghadirkan ancaman ke gawang timnas U16 yang tidak kebobolan di dua laga awal. Menghadapi hal itu, Muhammad Iqbal Guijangge dan kawan-kawan bisa tampil cukup disiplin. Hingga 30 menit babak pertama berjalan, Indonesia dan Vietnam sama-sama belum mampu mencetak gol. Di menit ke-32, Hanif Ramadan coba melepaskan tembakan jarak jauh tetapi masih bisa ditangkap dengan baik oleh keeper lawan. Dalam situasi saling serang, Vietnam mendapat penalti setelah Le Dinh Long Po dianggap dilanggar di kotak terlarang. Kapten Mu Yen Chong Poong yang jadi eksekutor bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Timnas U16 coba menekan di sisa waktu babak pertama namun Vietnam bisa mempertahankan keunggulan 1-0 hingga akhir babak pertama. Timnas U16 coba menekan di sisa waktu babak pertama. Timnas U16 coba menekan di sisa waktu babak pertama. Timnas U16 coba menekan di sisa waktu babak pertama. Timnas U16 coba menekan di sisa waktu babak pertama. Terima kasih.